Yang bala-balanya bawahnya belum ada ya. Jasa habis yang berapa Pak? Yang 4, sampai yang 4. Kayaknya udah lama dulu kan disilih? Dari tahun berapa disilih Pak? 20-an tahun kali ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tempat gorengannya ini ada di Kabupaten Sakarang dan selalu ramai banget. Seperti apa? Harganya berapa? Dan apa aja hejanannya? Yuk kita ikutin! Jadi ini ada di persimpangan ya, ketigaan. Kalau pagi-pagi ini rame banget nih guys. Di orang yang sedih. Di ondek ya? Di ondek harganya itu Rp5.000. Bukannya dari jam berapa ini? Jam berapa ini? Jam 4 pagi? Jam 3. Jam 3. Jam 3. Jam 3. Harganya Rp5.000. Ini roti goreng ya? Kalau balap-balap itu ada ya? Belum, baru, ini baru nyetak gitu Biasanya abis, yang berapa gitu? Sama oncongnya 10 ya Itu adalah tahu ini Ada bolem Kita lihat ya, cara goreng Yang balap-balapnya, bawahnya belum ada ya Biasanya abis, yang berapa, Pak? Yang keempat, sampai yang keempat Kayaknya udah lama dulu kan disini Dari tahun berapa disini, Pak? Sekuluhan tahun kali ya Ini roti goreng Jadi harganya itu cukup murah ya, Rp5.400 Ini pesenan nih kayaknya Pesenan orang, tempe Ada tahu juga Nah ini bikin sendiri disini ya guys Untuk Ini mulai rame nih guys Jadi pagi-pagi Dia mulai jam 3, jam 4 Dan tutupnya juga jam 4 Gorengan Terpap panas, langsung dibikin dari sini ya Bagaimana orang tak mau Kasih sari Oh, selera teh Ini yang banyak Mau di bonusin apa nih? Bagi Tahu aja Tahu ya Tanya mau dikasih bonus Sama ibunya Dikasih bonus Tahu Buat pagi-pagi Banyak banget Jadi berapa teh semuanya? Rp20.000 Rp50.000 ya Semuanya dapat banyak banget Buat hari maan Nah ini ya teman-teman Nanti kita lihat Apa aja jajanan dari Cuciliya Channel Ini Rp50.000 semuanya Ini nih tadi Jadi jenisnya adalah Ada Molen Ada Molen Ada Kroket Ada Tahu isi Ada Oncom 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 goreng Ada Tempe Ada Tahu Ada Onde-onde Dan juga Ada Roti goreng Kita Mau lihat Kalau Dulu tuh disini nih Guys Ini rame banget ya Kalau pagi Kita mau lihat Menggorengnya Ini Ini bener-bener Fresh From Kartel Penggorengan Fresh Fresh Banget Lihat Yang terhenti Tidak Eh Yang Ini Tidak 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 Karena Memang Ini Persimpangan Jalan Ya Guys Nanti kita Unboxing Segitu dulu Untuk Jajanan Atau kuliner Pagi ini Yang biasanya ada Dimana-mana Silahkan Spill Untuk Harga gorengan Di tempatnya Masing-masing Kalau di akut Tadi ya 5.000 Dapat 4 Macem-macem Dan itu Press Banget Upp Tidak Bagi Bagi GI Upp Greger Be Ini dia untuk cemilan kita pagi ini yang masih panas-panas sih guys Jadi di Indonesia ini emang banyak banget nih pedagang gorengan di kaki lima sampaikan ke mall-mall ya Dan ini salah satunya yang udah cukup lama semenjak aku tinggal di sini kayaknya udah puluhan tahun Dan masih eksis mungkin karena strategi pemasaran atau strategi letaknya Yaitu yang deket mes Lion Air juga di perempatan ya Jadi kalau pagi ini rame banget nih guys Dan katanya tadi mulai dari jam 4 sudah mulai bikin adonannya Jadi betul-betul ini fresh banget baru bikin Nah sekian dulu ya teman-teman Sharing cecil pagi ini kulinernya cukup di pinggir jalan Dan 50 ribu ini dapat segini ya guys Alhamdulillah bisa makan rame-rame dan ngopi juga Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Cecilia channel ngajak kopi bersama gorengan Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh